Intro Selamat pagi pemirsa, apa kabar anda di pagi hari ini? Senang sekali saya, Graciela Taime, dapat menjumpai anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil di rangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Intro Diduga kecelakaan lalu lintas, seorang pria di Merauke tewas di semak-semak. Intro Seorang anak buah kapal penangkap ikan di Mimika hilang terjatuh ke laut saat buang air. Intro Kematian sapi digigit nyamuk di Merauke bertambah menjadi 177 ekor. Nasib tragis menimpa donatus. Pria ini ditemukan tidak bernyawa di semak-semak pada Rabu lalu di kawasan Kondap Jalan Cigombong, Merauke, Papua Selatan. Pria ini diduga mengalami kecelakaan lalu lintas dan mayatnya tergeletak di lokasi karena tidak ada seorang pun yang tahu. Di lokasi juga ditemukan sepeda motor yang diduga milik korban. Peristiwa ini membuat geger warga sekitar, istri korban yang melihat suaminya terbujur kaku, menangis histeris. Saksi mata mengatakan saat itu ia sedang jalan kaki di lokasi, namun ia mendengar suara mesin sepeda motor. Ketika mendekat, ia melihat korban sudah tergeletak. Polisi belum bisa memastikan penyebab kematian yang menimpa donatus. Namun dari hasil penyelidikan sementara, polisi menduga korban mengalami kecelakaan lalu lintas. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Daerah Merauke untuk dilakukan pemeriksaan medis, memastikan penyebab kematian korban. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Seorang anak buah kapal di Mimika, Papua Tengah hilang di perairan Mimika. Anak buah kapal motor Jaya 02, Royani, hilang saat dirinya buang air besar dan terjatuh ke laut. Rekannya sempat mencari, namun tidak ketemu, sehingga dilaporkan ke timsar Mimika. Timsar bergerak cepat dan mencari menggunakan perahu karet. Yang terjatuh dari kapal pada pukul 3 dini hari, kemudian sekitar pukul 6, teman-temannya atau kru kapal atau kapal kemudian melaksanakan pencarian terhadap korban tersebut, namun tidak ditemukan. Sehingga pada hari ini sekitar pukul 3 sore atau 15.00 waktu Indonesia Timur, kami mendapatkan laporan dari agen kapal. Kemudian setelah mendapatkan laporan, Basarnas Timika, tim Rescute kemudian melaksanakan operasi SAR terhadap korban Muhammad Royan. Kemudian pencarian dilaksanakan menggunakan RBB Basarnas Timika. Dan juga di lokasi tim yang membantu adalah kapal-kapal yang berada di lokasi kurang lebih 7-10 kapal yang membantu pencarian. Untuk pencarian hari ini dilaksanakan dari titik terakhir korban terjatuh sampai di sekitar distrik Iwaka, namun belum membuahkan hasil. Hingga berita ini disusun, Royani belum ditemukan. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Petugas imigrasi Jaipura menangkap seorang pria yang memalsukan dokumen kartu lintas batas negara yang digunakan warga Papua New Guinea masuk Papua. Kasus ini terungkap setelah petugas memeriksa tujuh warga negara Papua New Guinea yang ditangkap tentara Lantamal 10 Jayapura. Berdasarkan pemeriksaan, mereka ternyata membawa kartu pas lintas batas negara palsu buatan tersangka yang dijual 100 ribu rupiah per lembar. Pasang warga negara PNJ, ternyata pengakuannya bahwa TBC itu yang dari PNJ, keluaran PNJ, identitas keluarga negaraan, diberikan atau dibayar kepada ML. Artinya kita sama-sama bersinergi untuk mengungkap kasus pemalsuan dokumen dari negara tetangga kita, itu PNJ. Itu buktinya sudah ada semua, telah diperlihatkan oleh KSATRIK-nya sendiri, KTP, dengan dari Satro. Tersangka saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Polresta Jayapura untuk mengetahui lebih dalam motif tersangka memalsukan kartu pas lintas batas. Sementara masih itu, tetap kami juga menunggu ada laporan keberatan dari konsulat sendiri akan membuat laporan keberatan. Sementara modusnya Bapak ini belum kita dapat ya, belum kita dapat karena kita masih wawancara biasa, belum melakukan klarifikasi mendalam. Nanti mungkin setelah ini kita lakukan penyelidikan mendalam, kita akan laporan perkembangan kepada sekunder real media. Bagaimana modus dan sarana-perasaran apa saja yang digunakan untuk membuat ini. Tersangka berinisial ML yang merupakan warga kota Jayapura, ia dijerat dengan pidana tentang pemalsuan surat dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Sejak Januari 2024, 19 warga negara asing Papua New Guinea masuk ke wilayah Indonesia tanpa dokumen resmi. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Anak-anak ini sangat senang ketika mendapat kesempatan menaiki kapal patroli Yudhistira milik Mabes Polri yang sedang sandar di pelabuhan Perikanan Sorong. Melihat dari dekat, kapal patroli merupakan pengalaman baru dan jarang mereka dapatkan. Anak-anak ini berasal dari sekolah TK Kemala Bayangkari, kota Sorong. Mereka kini bisa melihat langsung ruang dalam kapal patroli yang bertugas mengamankan perairan laut Indonesia. Pada saat ini, kami mengajak kapal patroli Yudhistira milik Polri yang sedang merupakan pengalaman hari untuk mengenalkan lontan wisata hidupasi di kapal. Ketujuan kapal ini kapal milik pola air. Kita mengenalkan kepada anak-anak semuanya untuk bisa mengenalkan kondisi berbagai sukses pengajiannya. Ada di polisi rambutas, polisi pola air, polisi direkslin, dan lain-lainnya. Dan pada saat ini, kami mengajak anak-anak dalam wisata hidupasinya ke pola air. Mengenalkan anak-anak di petang pusat kapal. Pugas-pugas di pelabuhan. Selain bisa melihat dari dekat peralatan yang ada di dalam kapal, anak-anak ini juga mendapat penjelasan dari petugas di kapal patroli ini. Kegiatan ini sangat positif dan bisa menanamkan citra positif polisi kepada anak-anak sejak dini. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua, Barat Daya. Kematian hewan ternak sapi di Merauke, Papua Selatan yang digigit nyamuk misterius terus bertambah. Dari data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Merauke, jumlah kematian hewan ternak sapi bertambah dari 108 menjadi 177 ekor hanya dalam kurun waktu satu minggu. Pertanggal 20 April ya Pak, 2024 sebanyak 177 ekor. Dengan perincian untuk distrik Semangga sebanyak 43 ekor. Untuk distrik Tanah Miring sebanyak 108 ekor. Untuk distrik Kurik sebanyak 23 ekor. Dan untuk distrik Malin sebanyak 3 ekor. Jadi jumlah keseluruhan kematian sapi sebanyak 177 ekor. Sementara dari hasil pengecekan di Laboratorium Makassar, kematian sapi di Merauke disebabkan gigitan nyamuk yang membawa parasit. Menurut hasil laboratorium, nyamuk hanya menjadi perantara yang membawa parasit. Sapi yang terjangkit kemudian menular ke sapi lainnya. Hasil pemeriksaannya ditemukan investasi parasit, yaitu tripanosoma, blebesia, teleri, terus parapistomum, dan nematodan. Sedangkan itu pada sapi. Dan saat ini sedang masih terus dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Veteriner Baros untuk menguji kelanjutan penyebab kematian daripada ternak sapi. Bahwa untuk ternak sapi Pak, tidak ada penyakit virus maupun bakteri. Baru ditemukan tadi parasit yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan tadi itu Pak, tripanosoma, blebesia, teleriya, parapistomum, nematodan itu parasit. Bukan penyakit sonosis yang menular dari hewan ke manusia. Jadi saya sampaikan penyakit itu tidak menular dari hewan ke manusia. Sampai saat ini Pak. Sampai nanti kita juga menunggu pengujian yang terus dilakukan oleh Balai Besar Veteriner Baros. Apakah kematian-kematian yang ada di masyarakat atau petani ini disebabkan oleh apa. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Merauke sudah membentuk tim terpadu untuk mengatasi masalah ini. Sebagai langkah awal, Pemkap akan memberikan vitamin bagi sapi yang sehat dan obat bagi sapi yang sakit. Mohd Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga gula di Mimika, Papua Tengah melonjak. Dari hasil pemantauan di pasar sentral Mimika, gula pasir yang biasa dijual Rp18.000 per kilogram saat ini naik menjadi Rp21.000 per kilogram. Menurut pedagang, harga gula pasir sudah mengalami kenaikan sejak seminggu ini. Kenaikan harga disebabkan pasokan gula dari Surabaya, Jawa Timur berkurang. Berapa? Perkiru. Sebelumnya berapa? Dari kapan naik? Gula ku sekarang kan terjual berapa? Sebelumnya? Meski harganya naik, penjualan gula di Mimika tidak berpengaruh karena gula sudah menjadi kebutuhan warga. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Mahalnya harga ayam potong di Merauke berdampak pada penurunan omset penjualan pedagang makanan berbahan ayam potong, yaitu sate ayam. Yogi, penjual sate ayam di Jalan Paulus, Nafi, ikut terdampak mahalnya harga ayam. Menurut Yogi, omset pendapatannya turun hingga 60 persen. Yogi berharap harga ayam bisa normal sehingga dirinya bisa meraup untung lebih banyak. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Motor dan telepon genggam ini adalah milik mahasiswi perguruan tinggi di Merauke yang menjadi korban pemerkosaan. Selain itu, polisi juga menyita parang yang digunakan pelaku untuk mengancam korban. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di Kampung Jati, Merauke. Pelaku menyergap korban di Jalan Pemakaman Yobar, Merauke sekitar pukul setengah delapan pagi. Ia mengancam korban dengan parang dan memaksa korban melayani hawa nafsunya. Setelah korban tak berdaya, pelaku membawa kabur sepeda motor dan telepon genggam korban. Polres Merauke menangkap dua tersangka pencuri BBM jenis solar milik PLN di kawasan perbatasan Sota. Kasus ini terbongkar pada akhir Maret lalu. Petugas PLN menemukan 13 jerrycan kemasan 35 liter di sekitar penampungan solar yang dipindahkan para tersangka dari gudang. Kedua tersangka ternyata adalah bapak dan anak. Mereka mengaku butuh uang untuk hidup sehari-hari. Kedua tersangka ini masih menjalani pemeriksaan di Mapolres, Merauke. Hujan deras di Mimika Popo Tengah selama lima jam mengakibatkan sejumlah rumah tergenang banjir. Jalan Gaharu sering banjir sehingga warga tidak panik hanya menyelamatkan barang berharga ke lokasi lebih tinggi. Warga juga berharap pemerintah memperbaiki saluran air atau dry nase yang tersumbat karena sampah. Seorang bocah berumur 7 tahun tewas terseret arus sungai di Mimika, Papua Tengah. Michael Degay sebelumnya menyeberang di jembatan kayu yang ada di jalan pendidikan. Karena licin, Michael terpleset dan terjatuh ke sungai. Tim SAR sempat mencari Michael, namun karena arus sungai yang deras, nyawanya tidak tertolong. Pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime, mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktifitas, sampai jumpa. Wanyambe! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!